halo semua, jumpa lagi di Icap Icap Bumpit jadi hari ini lagi siang-siang ya hari ini jam berapa? jam 11 bayangkan jam 11 pagi itu jaketan lagi panas-panasnya ya gua dapat info dari temen gua, Bunggoth Network, si Yudo gua kaya sama Yudo udah kayak homo lah malam jadi hari ini gua mau dateng ke sebuah tempat makan ini baru grand openingnya, kapan nih? kayaknya belum lama deh soalnya masih banyak bunga-bunga ya? iya masih banyak bunga-bunga tuh eh berarti belum lama gitu dia grand openingnya ini adalah punya Ruben Onsu nah dia tuh kemarin udah jual ayam geperkan ya udah jual minuman, Bensu Drink udah jual nugget, jual nugget sama sosis tau gua dan sekarang dia jual makanan sesundaan ala Indonesia namanya Bensunda ini dari daerah Gandara City paling gampang sih lu kalo inget, ini tau gak tempat-tempat? apa? Camden wah gua gak tau ini Camden cuy, gua baru inget ini Camden ini Camden ini Camden, ini Camden jadi kalo kalian anak-anak jaksel ya yang suka ke Camden yang suka ya kalian tau tempat ini ini ada dulu Camden cuma setelah gua emang Camden kan udah tutup ya tinggal yang di-kick ini doang nah tempat Camden ini dipake asalnya di tempat yang lebih baik buat makan ya bukan buat mabuk ya jadi kita balik ke dalam cuma sebelum gua mulai review pastikan temen-temen klik tombol subscribe yang kayak begini wajib sekali dan juga klik tombol lonceng yang tulisannya all supaya kalian gak ketinggalin kalo gua bisa upload video jadi kita ke dalam untuk belum makan semoga makanannya enak let's go oh jadi mesen dulu ya oh langsung ngasih ya oh langsung ngasih ya mas, ini mas mas, ini mas kenapa disini ada menu alo kentek menu alo kentek menu alo kentek menu alo kentek iya itu apa tuh? menu alo kentek menu yang tersedia di buffet dengan hanya sekali pengambilan saja harganya berapa? Rp 30.000 belum termasuk air hitung sama uang PPN Rp 3.000 oh jadi langsung ngambil sebanyak-banyaknya tapi sekali ngambil iya menu kedua? menu regulernya ada ini menu regulernya berarti ini dipilih dulu maksudnya dikasih ya iya oh gitu tapi kalo misalnya saya pesen yang alo kentek sama pesan ini boleh? boleh, boleh pak jadi regulernya menu yang tambahannya? yang ada disitu? iya ada beberapa menu sih disini? banyak pak menu untuk hari menu untuk hari Senin ini oh ini beda-beda ya? iya untuk hari Senin cuma ini tapi Selasa beda juga Senin ini Selasa beda lagi, Rabu beda lagi iya saya misun yang alo kenteknya satu alo kentek satu lalu tambahannya berarti sate ayam maranginya satu ayam maranginya satu ayam maranginya satu sate iga bakarnya satu eh sate sapi maranginya aja nih mas? sate sapi? sate sapi maranginya satu iga bakarnya satu iga bakarnya satu iga bakarnya satu sate kulitnya saya mau satu deh minumnya belum termasuk ya? tidak, minumnya ada bensin ring es cendol gincu, es cendol buaya seperti biasa minumnya adalah es cendol oke ini paymentnya bisa pakai debit gak? iya iya ada yang di sini ini kalian boleh ngambil sebanyak-banyaknya tapi dalam cukupan sekali ambil ya? iya jadi pastikan kalau misalnya ngambil yang kentek harga 33 ribu lo boleh ngambil banyak tapi cuma sekali jadi pastikan ngambilnya agak banyak aja dan kalau bisa habis sudah sampai nggak habis ini apa disinya mbak? kayaknya si sayur oh si sayur ada sedikit lembut ya tuh tuh 33 ribu kalau boleh ngambil eh boleh ngambil banyak seoke juga ya buat makan siang ya wah sambal nasi mau makan tempatnya kan? oh boleh? boleh begitu tempatnya ini apa sih? oh ikan kerpuk ngomong ini garang gitu mbak ya? iya betul tumis toge nya sama tumis toge nya oke lebih kayaknya deh kayaknya mau kebocis bener banget mbak ini mbak? belum, nggak ada ijal, betul boleh beda tempat lagi nggak sih mbak? nggak boleh nggak boleh ayam nggak boleh lupa coy ayam nggak boleh lupa coy bro nggak jauh-jauh ya nggak jauh-jauh gimana? gimana? apanya? makanannya? apa yang saya harapkan 30 ribu? oke siap, 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 siap lu mesin tadi apa sih tambahannya? ini gurame, terus hati kulit, terus ini tapi untuk 30 ribu worth it banget betul? worth it banget ya kalau ini nya, harganya murah juga sih sebenarnya elak artinya juga murah juga ntar lu cobain aja lah oke siap lah, ditunggu juga nanti videonya di channelnya Anah kuliner kapan lu upload lu? kapan? secepatnya? gua rencana sih hari ini oh, berarti lu duluan ya lu kapan? besok cepet lah, hari ini lu bisa ngedit kan? gua mau kedagangan dulu oke, gua udah nyampe makannya di meja nih ya ini gua mesen yang olio kentek wah banyak mampus sampai bingung gua makan gimana ini kayak kue ulang tahun nih bak gua mesen juga kulit sebelah sini ada kulit ya ini kulitnya agak 10 ribu isinya ada 3 lalu ini ada sate marangi tadi ada 2 pilihan ada yang ayam sama ada yang sapi cuma gua mesen yang sapi gitu ya setelah marangi itu emang setelah gua udah ga pake bumbu kacang dia pake bumbu kecap gitu dikasih tabi rawit ya sama gua mesen si ini iganya murah lu men 25 ribu segini ini menurut gua murah sih untuk sekelas makanan artis ya yang dijual sama ruben non soup dan kalo kalian beli iga bakar kalian dapet sopnya wortel gitu beningnya semanggok ini ditampilinnya dia pake kayak cobek-cobek kecil gitu ya sebelah sini dapet kerpuk juga ada sesundaan gitu jadi memang dia konsepnya kan nama band Sunda ya mungkin makanannya makan-makanan Sunda gitu oke sebelum kita mau makan kita doa dulu ya amin pertama tuh gua mau cobain yang makanan ini dulu nih ya jadi dia ada 2 jenis ada yang all you can take sama yang menu tambahan kalo yang all you can take itu setiap harinya menu nya beda-beda Senin beda Selasa beda Arabu beda jadi kalo misalnya kalian kesini datangnya Senin terus minggu depan datang hari Selasa menu nya memang beda jadi gua tadi gua nambah sambal terasi sebelah sini ya yoo gua ga tau deh apakah kalo sambal terasi itu kita boleh ngambil di puri langsung sebanyak-banyaknya atau di paket yang cuma segini-segini ya tadi gua tuh ada perkedel ada ayam goreng ada sambal goreng hati ada lumpia 2 biji ada kacang panjang bakso gitu ditumis ada ikan goreng kering gitu ikan asin ya ikan balado gitu sama seru ding-seru dingannya deh oke udah coba makan ya pertama gua mau coba sih lumpia nya dulu nih hmm enak gue enak-enak ada sambalnya enak-enak enak-enak bener kata kau Felix ini kan sebenernya 30 ribu sama pajaknya kan 10% untuk harga 33 ribu ini oke sambalnya pedas wangi perasinya berasa banget bro kita coba ambil ya oh bingung nih gua ngambilnya gua jelasnya mau nih kita ambil sini ini uh gua pake nasi merah atau apa-apa biar diet hmm 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 walaupun dia pake nasi merah aja dia pake nasinya masih pulen enak sih perkedelnya lihat yang perkedelnya ya tuh lembut banget men wah tuh wah wah enak tuh sambal ya sambal sini kasihnya kentangnya pake yang kacang panjang ini enak tuh oke banget oke banget gua pikir itu tadi 33 ribu kayak biasa aja kan tapi enggak deh di setiap makan yang lo makan itu ini bumbunya berasa tapi memang lebih cenderung agak pedas dan gurih ya sama mereka makan susun damisnya gurih asin gitu gua mau coba ayamnya ini kayaknya di bagian paha ya paha bawah nih kayaknya nih ada sih bak tuh tuh ada ada ayamnya ini nyambung ke ceker kurangnya sih gua juga ngambil ceker ya soalnya kita ambil ini si ayamnya kasih sambal terasi nasinya kena seru deng nih hmm hmm dia ayam mubu kuning ya ayam mubu kuning ayam mubu kuning digoreng agak kering ya jadi dia punya kulitnya agak crunchy untuk makanan artisnya enak sih ya ini tangannya berarti gua murah 33 ribu bisa makan banyak tetap kuasnya tinggal ngambil habis itu rasanya enak hmm hmm kita ambil sekarang sih ikan nasi malado yang digoreng keringnya ya hmm 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 karena dia udah digorengnya agak kering ya sampe agak garing jadi dia punya rasa asinnya udah ga begitu dominan ditambahkan dimasaknya pakai bumbu kuning balado ya jadi ada pedes-pedesnya ada gurih asinnya dan dia punya tesor ikannya masih lumayan crunchy tapi ga crunchy crunchy banget sih ini kita ambil asinnya kasih nasi sama ikan asinnya jadi itu pilihan sayurannya banyak ya ada chop ada kacang panjang ada tumis toge ada yang juga karedok tadi ya karedok ada buah malah buat kalau misalnya kalian mau ambil buah tadi cuman karena gua ini apaan nih orang koas cuman karena gua udah kebanyakan tadi kayaknya udah ga penuh buat naur buah sih karena kita ga boleh nambah piring kayak buat buah gitu loh ga mungkin kan buahnya gua tau disini karena sambal nanti yang ada enak sih cuasana restorannya juga walaupun dia di order dia ada ini ya kayak tenda-tenda gitu ya yang ada pake ilalang-ilalang ini jadi adem sih jangan disini aku akan semisal makan ini semua haiganya ga termasuk dalam minum jadi aku misalnya kalian beli ini kalian bisa beli bunyum lagi dengan haiganya terpisah sih kita sekarang nyobain sate marangi sapi jujur ini 25 ribu menurut gua potongannya oke sih bang gede-gede ya jadi kalian-makannya juga kayaknya bakal lumayan kuas gua bakal cobain tanpa pake sambal kecapnya wah gila empuk men coba dah empuk ga? empuk ya? bumbunya ga berasa ya 25 ribu ini oke lo men aku mau coba aja sih sate maranginya pake kecap ini kecap cabai rawit ya tuh wah gila karena mungkin ini kayak dibejek sama si cabai rawitnya jadi kalo lumayan tuh ada kayak pas pada cabai rawit kena manis kecapnya mantep nih ayamnya lagi ya panas sekarang gua mau nyobain sih sedikit dia jual kulit ayam menurut gua ini potongannya ga begitu gede sedang-sedang aja ini ya guys 10 ribu dapet 3 biji dan dia bukan tipikal kulit ayam yang digoreng sampe kering ya jadi masih kayak setengah-setengah lembek gitu semestinya kalo dimakannya lebih juicy ya lebih nyet gitu semestinya ya kanan ini ga digoreng-goreng soalnya hmm kulitnya enak menurut gua tapi agak kurang berbumbu gitu dia kan dimasaknya bumbu kuning ya kayak buat ayam gorengnya cuman dia punya kulitnya kayak kurang berbumbu jadi kayak agak flat sih boleh ga? mbak-mbak bakal cobain menurut gua kurang bumbu mbak kurang asin gitu ya kayak yang jualan burung itu oh yang abang-abang saat itu jual ayam goreng bumbu kuning ya oh yang bumbu kuning yang 2 ribuan iya iya kurang berani gitu ya untuk kulitnya potongannya udah oke tekstur kulitnya udah enak menurut gua cuman gak tau kenapa kayak bumbunya tuh kurang nampol gitu sayang gitu menurut gua ini lebih enak kalo dimakannya pake sambal gitu oke harganya juga udah oke harganya udah oke so 10 ribuan gitu cuman kalo dia punya bumbunya bisa lebih berasa lebih enak sih sayang gua mau cobain sih iganya ini sih gua paling looksnya paling suka sama ini nih ya gede-gede iganya harganya ga mahal juga dapet sambal dan nih menurut gua iga paling murah yang pernah gua coba sih 25 ribu cuain coba kita ambil ya hmm gua dapet yang bagian urat ya jadi jemur kayak agak-agak berserat daging terus ada kayak kenyak-kenyak dari si uratnya dagingnya masih banyaknya kayak nyelip-nyelip dagingnya ini kita ambil pake sambal hmm 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 cuman gua leper juga ya sekelas sih menurut gua ya sekelas tuh rasa kayak basa lemak rangi gila cuma yang membedakan hanya bagian bahan utamanya aja ini pake lagi tapi ini pake tiga saya mau ngabisin dulu makanannya ya masih banyak banget nih makanannya gua makan abisin dulu nanti akan gua update lagi gua selesai makan oke oke gua selesai makan wah kenyang banget ya kenyang banget ya kenyang banget ya by the way kalo udah semua yang udah gua makan gua kasih nilai ke seluruhan itu 8 dari 10 untuk harganya yang murah 33 ribu lu bisa makan kenyang kuas pilihannya juga banyak dan gua suka setiap hari tuh beda-beda menu nya gitu ga bosen betul cuman saran gua sih buat bensu ya lebih baik kalo yang makan disini yang ga abis misalkan di kalian charge ya misalkan kan kayak olikani kan ada kalo misalnya dagingnya ga abis kena charge 10% supaya memastikan yang datang kesini makannya tuh ngambil secukupnya tapi kayaknya sih ini sih bang dia lagi ngeliat gimana nih sistem marketnya mungkin sebulan ini bakal di sistem kayak begini ya mungkin bulan depan ada perubahan sistem biasanya kayak gitu karena mereka tuh ngecek market atau ngecek flow nya dulu kayak gimana sistemnya cuman untuk seluruhan gua suka makanannya enak sih dengan harga yang dikasih juga murah enak walaupun dia pake nama urban tapi dia mengutamakan kualitas dunia dan tempatnya nyaman yang di depan adem juga ya ada pohonnya ga begitu panas dan juga kalo misalkan kalian ga mau di depan ada indoor juga ada AC nya kayaknya ada wifi nya juga sih jadi tempatnya nyaman lah oke sekarang kita bakal ke depan dan kita bakal pulang oke gua udah selesai makan dan sekarang gua mau pulang terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video sampai selesai pastikan jangan lupa klik tombol like kalau sudah ada video ini gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hite atau ngatain doang pastikan klik tombol subscribe ya itu gratis dan juga klik tombol lonceng yang disini all supaya kalian ga ketika kalo bisa upload video terima kasih yang udah request yang udah DM gua mau cobain kesini juga sekarang gua mau pulang oh ya by the way paling gampang ini tempatnya dulu dipake buat Camden tempat minuman gitu karena Camden ditutup sekarang diganti sama Ben Sunda lokasinya ada di Gandaria pas belakang Mall Gandaria City sampai ketemu di video maka selesai jangan buat stay positive stay asem bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati